kita langsung aja buka produknya ini perlu temen-temen tahu dia udah bertahun-tahun nggak dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita akhirnya bisa ketemu kembali kali ini masih di segmen review perkakas dan di depan saya ini sudah ada sebuah produk dari Yasuka yaitu sebuah brushless cordless impact range dia kodenya adalah YIW Strip 500CB kemarin adiknya sudah kita bahas disini sudah ada kakaknya yang tentunya punya power yang lebih luar biasa lagi temen-temen nah disini kalian lihat ya 20V dengan powernya sampai di 500Nm untuk speknya disini no load speednya 0-2100RPM dan ini sudah dipersenjatai dengan motor brushless luar biasa ini untuk tenaganya sudah nggak bisa kita ragukan lagi kemudian untuk kelengkapannya yang didapat apa saja kita spill dikit-dikit kita dapat disini ada 4 buah socket impactnya kemudian ada sebuah charger dan 2 buah baterai nah untuk produk ini oleh Yasuka dibanderol dengan harga Rp 1.900.000 keduaan teman-teman nah tentunya ini terkesan lumayan mahal ya teman-teman tapi lagi-lagi kalian jangan beri penilaian seperti itu dulu kalian jangan buru-buru bilang barang ini mahal banget ya kalian saksikan video ini sampai bener-bener selesai dulu ya jadi nanti di akhir video kalian pasti bisa menarik kesimpulan apakah produk ini layak untuk kalian beli atau tidak kemudian bisa memenuhi kebutuhan kalian atau tidak ya oke kalau gitu kita langsung aja buka produknya oke kita buka aja ya kita lihat bagaimana kelengkapannya nah ini dia untuk carrying case-nya berwarna hitam YSK Power Tools ini emboss semua berbahan plastik sampai di bagian penguncinya pun sama dia bahannya plastik langsung kita buka aja nah disini ada buku manual ya ini kalian bisa baca-baca kemudian ada kartu garansi dimana YSK ini memberikan garansi selama 1 tahun ya untuk service center-nya ada di Tangerang, Surabaya, dan juga Medan lalu disini ada unit utamanya kita buka dulu dari plastik keren banget ya orange seperti ini kombinasi hitam dan gunmetal wow gede banget coy mantap ya oke lalu disini ada charger fast charging ya kemudian ada 2 buah baterai yang ini cukup besar nanti kita lihat lebih dekat nah disini ada bonusnya atau variasinya dia aksesoris ya ini 22 mm untuk kunci impact shocknya kemudian 19 mm lalu 17 mm dan yang terakhir ini udah saya pake ya ada 21 mm luar biasa lalu disini unit utamanya langsung aja kita bahas ya pasang dulu baterainya wih mantep coy kita lihat oh mantep ya powernya terasa gede sekali temen-temen oke untuk chuck atau unfillnya atau square drive-nya dia ukurannya di setengah inci kemudian di belakangnya ini ada cover gearbox dia berwarna gunmetal dan ini sudah berbahan metal juga ya tentunya ya ini dilapisi dengan rubber atau bumper ya full berwarna hitam dia full membungkus ya temen-temen ya luar biasa ini untuk meredam benturan lalu disini ada bumper lagi ya ada emboss YSK disini keren banget ya lalu ada beberapa lubang untuk membuang hawa panas ini ventilasinya luar biasa ya nah dan disebelah sini dia ada sticker yang mana ini adalah keterangan dari produk yang sedang saya pegang ini oke nah di belakangnya juga ini ada bumper lagi full temen-temen ya oh mantep sekali ya full dia bumpernya atau karetnya lalu ada switch untuk ini untuk mengubah rotasi switchnya enak temen-temen clicknya solid sekali lalu disini menarik sekali ya cantik banget nih ada BL motor brushless motor ini emboss temen-temen keren sekali di depannya ada LED ini untuk menerangi obyek yang kita kerjakan dan dia delay off ya dia nanti akan mati sendiri sesaat setelah trigger ini sudah tidak kita mainkan nah seperti itu temen-temen lalu ada trigger nya kita coba mainkan trigger nya oke trigger nya benar-benar lembut temen-temen jadi trigger ini menentukan ya apakah sebuah impact branch ini enak digunakan atau tidak ya jadi dan untuk yang suka ini kita bisa ngontrol RPM nya ini detail sekali temen-temen perlahan-lahan sentuhan-sentuhannya ya semakin dalam semakin dalam semakin kencang ya luar biasa ini enak sekali loh trigger nya jadi untuk kita mengontrol putarannya saat kita ada di obyek kerja ini benar-benar bisa sangat-sangat nyaman sesuai dengan kebutuhan kita temen-temen oke dan handle nya pun temen-temen ini enak sekali handle nya enak sekali temen-temen ya dia sudah dilapisi dengan rubber lagi di bagian depan sini kemudian di bagian belakangnya pun sama ya rubber nya dan ternyata dia nyambung sampai ke bagian kepalanya temen-temen luar biasa rubber nya pun rapih sekali temen-temen ya oke lalu di bagian bawahnya kita lihat disini ada join atau ada ankle nya ya dia tidak one piece jadi untuk bagian kepala dan baterai nya ini dia seakan-akan dipisah ya jadi ini saya rasa fungsinya untuk meredam getaran karena disamping dia punya power besar ya dan baterai yang besar juga jadi dia mereka berdua ini saling meredam getaran temen-temen lalu di bawahnya disini ada ventilasi untuk membuang hawa panas baterai disini polos temen-temen untuk emboss BL nya sudah ada di atas ya sudah ada disini kemudian ada adapter untuk bell clip hanya saja sayang sekali tidak dapat bell clip di paket pembelian ini temen-temen ya oke lalu disini yang gak kalah menarik ada selektor disini untuk mengatur kecepatan di speed 1 speed 2 speed 3 kemudian untuk reverse nya mau kita atur nah seperti ini dia tidak berhenti secara otomatis atau mau kita fungsikan untuk otomatis stop nya juga bisa ya nih nah karena gak ada beban dia otomatis berhenti padahal trigger nya saya pencet oke dan untuk finishing nya temen-temen overall ini gak perlu kita komentari lebih banyak ya karena memang untuk ya suka ini produk nya dia udah cakep banget ya untuk finishing nya kemudian potongan potongan apa segala macem perfect luar biasa oke mungkin kita ke chargernya charger pun sama seperti adiknya kemarin ya full berwarna hitam seperti ini ada ventilasi untuk membuang panas saat pengecasan lalu ada emboss YSK ada pin untuk mengatur atau mengontrol fast charging dan disini ada pin juga 2 ya di kiri dan di kanan pin plus dan juga pin minus kemudian ada indikatornya saat pengecasan merah dan saat full charge dia akan berwarna hijau ya seperti ini nah di bawahnya ada keterangan max power nya ada di 65 watt 21 volt ini luar biasa udah udah bener-bener fast charging temen-temen ya bawahnya ini ada emboss yang atau simbol yang saya gak ngerti artinya apa sayangnya tidak ada rubber untuk sebagai anti slip ya dan juga gak ada bolongan yang bisa kita gunakan sebagai adapter untuk cantolin ke dinding oke kekurangannya cuma itu saja temen-temen untuk kabelnya dia bagus aja kemudian panjangnya sudah pernah saya ukur dia di 180 cm ya oke nah disini ada baterainya temen-temen yang mana ya suka ini sampai detik ini ya dia pemegang baterai LXT terbaik nah luar biasa ya oke kita bahas aja deh ya untuk pegasnya pengunci dia cukup kuat kemudian di atasnya ya plus minus bahannya plastik seperti ini dia solid sekali plastiknya plastik bagus banget temen-temen ya ada 3 pin 1, 2, 3 dan ada satu lagi ini adalah controller untuk fast chargingnya temen-temen ada ventilasi udara untuk membuang panas disini juga ada lagi ya dan untuk bagian atasnya ini ya yang saya sentuh ini yang hitam ya mereka semua berbahan plastik temen-temen untuk yang orange pun sama dia berbahan plastik ada emboss YSK 20V max 4A ini pun emboss semua dan detail sekali luar biasa finishingnya ya lalu untuk bagian nah ini dia salah satu keistimewanya lagi ya disini ada rubber full ya ini yang saya sentuh dia rubber bertekstur dan kombinasi rubber polos temen-temen ini seperti ini ya yang hitam yang bagian dari sini ke bawah ini semuanya rubber di mukanya juga sama sampai ke tapaknya pun mereka rubber yang hitam ini temen-temen luar biasa ini bisa kita gunakan sebagai anti-slip juga ya nih seperti ini temen-temen ya jadi kita geser-geser mau kayak gimana pun dia akan tetap nempel aja nggak bakalan kepleset kesana kesini lanjut lagi disini ada serial number baterainya dan juga ada beberapa simbol yang saya nggak ngerti artinya juga ya overall untuk baterainya nah ini depannya ya hampir lupa dia ada indikator 3 kolom 2 hijau 1 merah ya luar biasa oke mungkin ini ya kita bakalan cobain aja langsung ya ini saya udah nggak sabar banget mungkin kita uji aja dan ini saya pegang pun nih dia powernya besar banget ya sampai ini goyang itu nggak gimmick temen-temen dia memang powernya sebesar itu ya ini saya lemes aja tangannya luar biasa langsung aja lah kita cobain ya oke guys sekarang kita coba ukur untuk RPM-nya kita arahkan dulu ke speed 1 ya langsung aja bismillahirrahmanirrahim RPM-nya 1740-an ya oke kita ke speed selanjutnya speed 2 1970-an ya temen-temen ya oke mantap kemudian kita ke speed yang paling tinggi speed 3 kita lihat berapa RPM-nya ada di 2200 ya tembus 2200 RPM temen-temen luar biasa kenceng sekali ya nah sekarang kita ke mode reverse ya untuk auto stopnya kita matikan dulu ya reverse bismillahirrahmanirrahim berapa reverse-nya sama ya tembus 2200 ya jadi dia full speed untuk reverse-nya oke luar biasa mantap nah sekarang saya ingin coba untuk RPM-nya yang paling kecil di speed 1 kita trigger-nya tekan paling rendah aja dia tembus berapa RPM penasaran kan bentar nah ini dia oke di 420 RPM di 420 RPM tuh oke luar biasa ya oke sekarang kita tes untuk power pengecasan kita coba colokan dulu kira-kira dalam kondisi tanpa beban dia berapa watt kalian bisa lihat ada di 0,4 watt ini tanpa beban nah sekarang kita akan colokkan baterai-nya oke kita lihat teman-teman ya wow luar biasa teman-teman ya jadi untuk pengecasannya ini ternyata dia power-nya melebihi spek teman-teman ya di spek-nya hanya 65 watt tapi nyatanya di pengujian saat ini power-nya hingga 73,8 watt jadi saya rasa ini untuk pengecasan dari 0 sampai benar-benar penuh tidak akan memakan waktu yang lama teman-teman luar biasa ya jadi memang fitur fast charging yang dilabeli oleh Yasuka ini bukan gimmick semata teman-teman ya tapi memang betul-betul real mantap untuk baterai dan juga charger-nya Yasuka ini sekarang baterai-nya sudah penuh kalian bisa lihat chargernya berkedip berwarna hijau dan watt-nya dia juga sudah turun ke 0,6 watt artinya pengecasan tidak lagi berjalan atau dia putus secara otomatis seandainya kita mungkin lupa sedang ngerjain sesuatu dan meninggalkan baterai yang sedang di charge kita tidak perlu khawatir lagi akan overcharge teman-teman karena ini sudah ada sistem auto cut jadi memang luar biasa sekali untuk baterai maupun charger dari Yasuka ini tidak perlu kita ragukan lagi baik setelah ditimbang untuk 1 unit beserta baterainya dapat di 2,3 kilogram teman-teman oke sekarang kita akan coba uji untuk membuka roda yang ada di sana sebelumnya saya akan setting dulu untuk bautnya di 11,1 kilo atau kalau dikonversi di 107 newton meter oke kita kencengin dulu semuanya oke ya sip oke 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 sip udah oke oke sekarang saya akan gunakan fitur auto stopnya ya teman-teman ya nih kalian lihat nah ini tanpa beban dia off sendiri mati sendiri oke langsung aja deh bismillahirrahmanirrahim wow enteng sekali enteng sekali ya nih nah dia off sendiri mati sendiri ya nah ya dia mati sendiri auto stopnya auto stop bekerja dengan baik ya untuk 107 newton meter ini bisa dibilang sangat-sangat ringan teman-teman luar biasa oke kita bakalan buka untuk baut tulang anjing ini ya yang sebelah sini ini perlu teman-teman tahu dia udah bertahun-tahun gak dibuka ya nih kalian lihat dia sudah berkarat seperti ini ini saya gak kasih cairan apa-apa ya kita coba lihat kemampuan dari ya suka JIW 500 CB apakah dia mampu membuka baut yang sudah lama sekali dia tidak tersentuh oke bismillahirrahmanirrahim kita tahan kita tahan satunya ya bismillahirrahmanirrahim gila guys enteng luar biasa ya wuh gak kebayang kalau pakai ini untuk bongkar kaki-kaki mobil ini bakalan enak banget ringan sekali kita lanjut buka baut untuk shockbacker ini ya nah kalian lihat nih dari deket ya bagaimana dia karatnya penuh dengan kotoran seperti ini terus ada satu lagi disini kita akan coba buka juga ini kalian lihat gila karatnya luar biasa oke apakah ya suka masih mampu untuk membuka dua baut ini kita buktikan oke bismillahirrahmanirrahim wih luar biasa coy enteng ya enteng sama sekali gak ada ngeden-ngedennya ya enteng banget oke tinggal satunya oke bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga ya nih kalian lihat baut berkarat segala macam penuh dengan kotoran penuh dengan debu ya bisa dengan mudah dihajar sama Yasuka YIW 500 CB ya ini terbukti untuk pekerjaan pekerjaan berat produk ini sangat-sangat worth it sangat-sangat mampu mengatasi dan membuat pekerjaan kita jadi jauh lebih cepat ya kalian bayangin kalau menggunakan kunci konvensional ya pasti akan makan tenaga dan butuh waktu yang sangat lama ya luar biasa mantap sangat worth it walaupun kita tidak tahu berapa torsinya ya di baut-baut tadi tapi kalian tentunya bisa menilai bahwa bautnya penuh dengan karat ya dan produk dari Yasuka ini bisa dengan mudah sama sekali gak ada ngeden buat membuka baut-baut yang tadi sudah saya perlihatkan ke kalian mantap oke guys jadi ini reviewnya dari Yasuka YIW 500CB ya sebuah brushless cordless impact range ya yang punya kapasitas di 500Nm dan ini sepertinya kalau bisa saya katakan untuk segmentasinya ini lebih ke penggunaan berat teman-teman ya seperti kalian yang sudah lihat tadi ya untuk bongkar kaki-kaki yang sudah lama sekali bautnya tidak tersentuh bertahun-tahun bahkan ya ini oleh produk ini dia dilibas tanpa ada ngeden-ngedennya sama sekali teman-teman jadi buruan ya kalian yang pengen dapetin produknya langsung aja cek link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah dan bisa saya katakan untuk di harga 1.900.000 ini bagi saya dengan kelengkapan tadi yang sudah kalian lihat kemudian dari build quality apa segala macam secara keseluruhan saya rasa ini bukan harga yang mahal teman-teman bayangkan dia suka ini dia pemegang baterai LXT terbaik fast chargingnya luar biasa jadi mau di komentari apa lagi untuk sebuah produk ini mungkin itu saja teman-teman buat kalian yang belum subscribe jangan lupa dukung subscribe kemudian ada beberapa media sosial saya di bawah juga boleh kalian follow itu saja kita insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini perlu teman-teman tahu dia sudah bertahun-tahun tidak dibuka terima kasih terima kasih